Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin Abdullah, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin kita dahulukan untuk G-Lab bagi saudara-saudara kita yang lagi bermasalah dalam kesehatan, terutama ciri-ciri daripada COVID-19, yaitu batuk, flu, demam. Saya kira itu yang penting. Oleh karena itu, saya kira kita perlu mau sendiri menjaga jarak antara sesama, sehingga rantai penularan COVID-19 ini bisa kita putus bersama. Selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Kami dari TNI Polri dan pemerintah daerah memberikan bawaan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian tentang virus Corona agar tidak menyerang kita. Ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan bersama agar kita bisa terhindar dari virus Corona. Antara lain, satu, Bapak-Ibu sekalian jangan panik, dan tetap harus senang, dan tetap harus senang. Yang kedua, mulai sekarang, biasakan menjaga jarak. Mulai sekarang, biasakan menjaga jarak. Jarak perorangan minimal 1 meter sampai dengan 2 meter. Jarak perorangan minimal 1 meter sampai dengan 2 meter. Yang ketiga, kalau bertemu tidak harus selamat. Kalau bertemu tidak harus selamat. Cukup saling senyum dan sapa. Langkah keempat, hindari tempat-tempat keramaian. Hindari tempat-tempat keramaian. Apabila tidak penting, cukup diam di rumah saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apabila tidak penting, tidak usah keluar rumah. Cukup diam di rumah saja. Mendampingi anak, istri, ataupun suami tercinta. Istirahat yang cukup dan banyak minum air putih. Memakan sayur maupun buah-buahan. Langkah kelima, sesering cuci tangan pakai sabun. Sering cuci tangan pakai sabun. Biar tangan selalu bersih. Jangan mengusap wajah sebelum mencuci tangan. Jangan mengusap wajah sebelum mencuci tangan. Yang keenam, biasakan memakai masker. Biasakan memakai masker. Khususnya bagi yang kurang sehat. Khusus bagi yang kurang sehat. Langkah ketujuh, apabila merasakan kurang sehat. Apabila merasakan kurang sehat, segera berobat di klinik terdekat. Segera berobat di klinik terdekat. Langkah ke-8, jangan lupa senantiasa mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan kekuatan dalam menghadapi hidup ini. Demikian beberapa tips dan langkah yang telah kami berikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita sekalian. Amin ya Rabbul Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sehat